Apa betul ini rumah Nyonya Permana? Iya betul. Silahkan duduk, Nona... Maria. Oh. Jadi Tuan Hindra selalu menyendiri di kamarnya Nyonya? Iya. Dia selalu menyendiri sejak kejadian itu. Sifatnya berubah. Oh. Ibu. Kalian semua sama saja. Menganggap aku seperti anak kecil yang perlu dirawat dan mesti berobat. Tuan Hindra. Apa salahnya Tuan? Semua orang juga ingin sembuh. Ah. Jangan coba-coba menasihati saya. Setiap peristiwa itu, mataku gelap. Hingga tak dapat melihat lagi. Dan Dewi meninggal ketika dia juga. Semua karena dirianku yang jubat. Tolong! Berdebar! Hindra! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!